Rekaman menegangkan peluncur roket TERMOBARIK Rusia kembali beraksi. Invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlanjut di hari ke-26, tanggal 20 Maret tahun 2022. Sejumlah alutsista negeri beruang pun sudah dikerahkan untuk berperang. Salah satunya adalah tank T-72 dengan sistem peluncur TO-1 yang bisa melontarkan bom termobarik. Seperti apa spesifikasi kendaraan tempur, RANPUR? Presiden Rusia, Vladimir Putin, memutuskan melakukan invasi skala penuh ke Ukraina sejak Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Hingga kini, tanggal 2 Maret tahun 2022, belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Bahkan perundingan yang dilakukan delegasi Rusia dan Ukraina pada Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022, pun menemui kebuntuan. Rusia pun terus mengintensifkan serangan ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu. Terbaru, Rusia dikabarkan telah menyiagakan tank peluncur bom termobarik, dikenal juga sebagai bom vakum, di perbatasan Ukraina. Dikutip dari berbagai sumber, peluncur bom termobariktos-1 Buratino itu diinstal di tank tipe T-72. Tank T-72 merupakan alutsista peninggalan dari Uni Soviet yang telah diproduksi sejak 1971. Awalnya tank ini bernama T-62, lalu berkembang menjadi T-64A, T-72, dan kemudian menjadi T-90. Tank seberat 41,5 ton ini memiliki dimensi panjang 9,35 meter, lebar 3,95 meter, dan tinggi 2,23 meter. T-72 ditenagai mesin diesel V-12 yang menghasilkan tenaga mencapai 780 deka dan memiliki kecepatan maksimum 60 kilometer per jam. Dengan tanki kapasitas 1.200 liter, tank ini bisa melaju sejauh 460 kilometer. TOS-1 Buratino sendiri merupakan sistem peluncur roket kaliber 220 millimeter. Dalam setiap TOS-1, terdapat sekitar 24 buah roket yang bisa menjangkau jarak antara 500 meter hingga 3.500 meter. Menyoal bom termobarik yang diangkut TOS-1, memiliki daya hancur yang luar biasa berbahaya bagi manusia. Betapa tidak, bom ini bisa memberikan dampak antara 200 sampai 300 meter dari zona ledakan. Di luar zona ledakan, gelombang tekanan kuat yang terjadi dari ledakan bisa meremukkan tulang, merusak mata, menimbulkan pendarahan internal dan kerusakan telinga, gangguan pencernaan, serta gangguan organ internal lainnya. Bahkan, oksigen bisa terserap dari paru-paru sehingga korbannya kolaps dan tewas. Terima kasih telah menonton!